Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini, di video pertama kita Untuk belajar SketchUp Saya akan mengajarkan kepada anda semua teknik instalasi SketchUp di laptop anda Sebelumnya anda harus mempunyai software-nya Saya sudah mempunyai software-nya seperti ini Ini adalah software SketchUp Saya akan menginstall SketchUp versi 2017 Versi 2017 Ini support ke Windows 64 bit Silahkan anda periksa dari laptopnya versi berapa Saya yang punya Windows versi 64 bit Saya akan cek di Properties Ini saya menggunakan 64 bit tipenya Oke, saya mulai saja cara menginstallnya Saya tinggal klik kanan Kemudian install Nah, kemudian saya pilih next Saya next lagi Ini lokasi penyimpanannya Ada di program file SketchUp SketchUp 2017 Saya masuk ke next Saya install Ini kita akan tunggu prosesnya Ini ditunggu prosesnya Sementara proses instalasi di komputer kita Ini sementara proses penginstallan Teman-teman yang belum punya aplikasinya Silahkan download di website-nya SketchUp Silahkan download di website-nya SketchUp Ini sudah selesai Complete the SketchUp Pro 2017 64 bit Ya, ini Klik the finish bottom to exit Saya klik finish Nah, maka ini sudah terinstall Saya kecapnya Ini sudah terinstall Saya akan membukanya terlebih dahulu Kemudian ini saya centang Saya click Saya click kemudian continue Nah, saya akan pilih Saya akan pilih terlebih dahulu Saya akan pilih template-nya Yang kita gunakan nantinya Saya masuk ke choose template Nah, saya akan menggunakan Architectural Design Menggunakan Millimeter Karena nantinya pada saat menggambar Kita akan menggunakan Millimeter Ini saya akan pilih Architectural Design Menggunakan Millimeter Pastikan Anda memilih yang ini Ya, kemudian saya Ke start drawing Ya, pastikan Anda memilih ini Kemudian start drawing Oke, tampilan pertama di SketchUp Pada saat dibuka Seperti ini ya Ini menu-menunya Saya akan mengatur menu-menunya Ini saja di Klik yang ini Ya Nah, saya akan mengatur menu-menunya Saya akan merubah tampilannya Saya akan masuk ke menu edit Ya, kemudian Sorry Saya masuknya ke view Kemudian toolbar Nah Saya akan mengaktifkan Nah, yang sekarang aktif adalah Yang ini Get start in Bagian ini saya akan hilangkan Maka otomatis ini hilang Kemudian ini saya Ini saya akan merubah ukurannya Supaya dia tidak terlalu besar Saya masuk ke large Ini agak kecil ya Nah, untuk yang ini Sementara saya matikan Saya aktifkan large Yang ini Kemudian Layer Saya pilih layer Ya, pastikan ada layer Yang Anda pilih Kemudian Solid tool Ya, saya masukkan Solid tool Kemudian style Kemudian view Ya, saya aktifkan view-nya Seperti ini Kemudian Yang lain Saya aktifkan Kira-kira Shadow Ya, shadow Saya aktifkan Oke Untuk sementara Itu yang saya aktifkan Ya, ini saya akan Saya akan tata Seperti ini Saya akan atur Supaya dia Kelihatan rapi Baik Nah, ini saya akan tata Seperti ini Ya, ini juga Saya akan tata Saya klik Kemudian saya naikkan Seperti ini Oke, untuk Video pertama kita Saya kira cukup Seperti itu Semoga teman-teman Bisa Memahaminya Ya Sampai jumpa Nanti di Video Lanjutannya Bye 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 Terima kasih.